Intro Wahai Mekah, demi Allah Engkau adalah bumi yang paling kucintai Kalau saja bukan karena aku diusir, di zolimi Aku tidak mungkin keluar darimu Cata Wahai Mekah, demi Allah Engkau bumi yang paling kucintai Berarti Nabi Muhammad sangat mencintai Sangat mencintai Kenapa? Karena Mekah sebagai tingkat Ketempat tinggal Berarti Nabi Muhammad mencintai tempat tinggal Mencintai tanah air Dan itu arti Nabi Muhammad seorang yang nasionalis Bapak Mekah, Nabi Muhammad mencintai tanah Supaya apa? Nanti diterangkan Setelah datang ke Madinah Nabi Muhammad berdoa Allahumma habib ilayna Madinah Saya minta kepadamu ya Allah Agar saya bisa mencintai Madinah Sebagaimana saya mencintai Mekah Nabi Muhammad sangat meminta Karena Allah bisa mencintai Madinah Kenapa? Karena Nabi Muhammad akan bertempat tinggal di Madinah Berarti Madinah akan menjadi tanah air Dan itu nasionalisme nyata di Madinah Jadi Nabi Muhammad mencintai tanah air Dari sini KINU mengambilnya sebagai jargon Sebagai makola Yaitu Hubbul waton Hubbul waton Ya coklat Hubbul waton Hubbul Hubbul waton Mencintai tanah air Nasionalisme Adalah unsur keimanan Keimanan? Iya Berarti ibadah-ibadah Berarti pahala-pahala Mencintai tanah air Pahala Kenapa? Ini Kalau mencintai Nah dipasti menjaga Saya menjaga istri saya Karena saya Mencintai Kalau saya tidak mencintai Silakan saja Mau diserup Apapun saya biarkan saja Kenapa saya menjaga istri saya? Karena saya mencintai Dengan mencintai Menjaga Dengan menjaga aman Dengan aman Pembangunan Baik fisik Adoton fisik Kalau kita misalnya Kek-kek Pembangunan apa? Sholat Padrosa Jaminya Kur'an Lancar Karena aman Karena tidak aman Tidak mungkin Apalagi Pembangunan Fisik Jembatan Kalau tidak aman Investor Bubar Contoh Saya pernah Di Palestina Ke Palestina Mestinya Ke Palestina Langsung ke Masjid Masjid Asso Karena Masjid Nomor 3 Pertama Masjid Makkah Kedua Masjid Nabawi Madinah Ketiga Masjid Asso Sudah karena sampai Di sana sudah malam Jadi saya ke hotel dulu Masjidnya kelihatan Kelihatan terang Saya ke hotel dulu Mau sholat Saya panggil penjaga Ya Syah Ta'al Ken Qiblah Pak Sini Pak Qiblahnya mana Saya mau sholat Jawabnya Tukang jaga Buka saja jendela Kalau kelihatan Masjid Itu Qiblahnya Oh Bodoh Betul saya ngomong bodoh Dia ketawa Memang dia gak paham Artinya bodoh itu apa Artinya orang Palestina Tidak ngerti Tidak tahu Kenapa Karena Palestina Perang dengan Israel Sejak tahun 67 Sampai sekarang Belum selesai Tiap hari perang Bapaknya kena bom Ibunya kena tembak Anaknya diajak-injak Istrinya dia Dibawa Begitu saja Cemas Jangan ada bom Jangan ada bom Pemerintah Indonesia Membangunkan Rumah sakit Menghaji akan Bangunan rumah sakit Di Palestina Empat bulan yang lalu Rumah sakitnya dibawa Hancur Jadi orang Palestina itu Setiap hari Pikirannya cuma Perang Bom Selama tidak Selama tidak Tidak pernah berpikir Bagaimana Solat yang benar Tidak pernah berpikir Bagaimana bisa baca Quran Tidak pernah berpikir Bagaimana Belajar Apa itu Akhidatul Awam Terima kasih Ustaz-Ustaz Tidak pernah Akibat tidak aman Maka syarat mutlak Bisa imbada Syarat mutlak Bisa membangun Syarat mutlak Bisa mempertahankan Alis Sunnah Harus Aman Oleh karena itu Al-Aman Aman dulu Baru iman Aman dulu Baru pembangunan Dahulukanlah aman Baru pembangunan Baru pembangunan Baru pembangunan Baru pembangunan